BAB 266 ALTERNATIF Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga, plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Lu Zikuan berkata dengan sibuk, wakil kelas, pengajuan tidak menjelaskan bahwa itu tidak dapat diganti. Katakan saja itu asli, ngomong-ngomong, ketika bos menulis perjalanan ke barat, banyak puisi yang membuat pusing, tulis saja beberapa kata untukku, itu sudah cukup untuk menghadapi masa lalu. Aku tidak meminta hadiah atau apapun, tidak ada yang berlebihan. Petik 2, tidak, Wu Jie juga menyelah, bos, kalau begitu kamu juga bisa menulis satu untukku. Aku tidak ingin menjadi baik, hadapi saja masa lalu. Zhao Zijun berkata, dan aku, bos, aku juga mengandalkanmu, tidak masalah. Zhang Yu berkata dengan menyegarkan, baiklah, kalau begitu aku akan menulis satu untuk Lao Zhao. Aku memikirkannya, hei, Zhang Yu berdiri, mengambil sepotong kapur, dan menaruhnya di papan tulis. Saya menulis, Jiku, dua jangkrik kuning menangis dan pohon wilau hijau, sekelompok burung kuntul terbang ke langit, jendela berisi salju siling Kyuxue, dan gerbang berlabuh kapal Jiangnan. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia berbalik dan berkata, bagaimana? Zhao Tua, ayo kita lakukan ini. Zhao Zijun berkata dengan heran, iya, terlalu bagus. Bos, Anda benar-benar seorang jenius super. Hanya menulis beberapa kalimat saja sudah sangat mengagumkan. Saya menginginkan ini. Kata-kata yang mutlak, nama juga mendominasi. Genre dapat digunakan sebagai nama, yang merupakan ternak. Orang-orang di kelas melihat kata-kata Zhang Yu, dan mereka semua berbicara dengan penuh semangat. Mereka semua merasa bahwa Yu memang penulis perjalanan ke barat, dan puisi-puisi itu datang. Selain itu, kualitas kalimatnya masih sangat tinggi. Lu Zikuan tertawa, bos, beri saya yang mendominasi. Oke, Anda menunggu. Hem, di sana. Zhang Yu berkata, berbalik dan terus menulis. Erlongshan duduk sendiri. Burung-burung terbang tinggi. Buyun pergi sendiri, saling memandang. Hanya Erlongshan. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia berbalik dan berkata, Lao Lu. Bagaimana dengan ini? Hahaha. Lu Zikuan tertawa. Bos, Anda menulisnya dengan sangat baik. Erlongshan adalah bukit kecil tidak jauh dari sekolah kita. Bukankah bagus? Saya juga melihatnya dan bosan. Menertawakan Anda. Tidak, saya tahu bahwa orang yang mengira Gunung Erlong juga merupakan Gunung Dacuan yang terkenal di pantai yang megah. Seluruh kelas yang terdiri dari 12 orang saat ini cukup tertawa mendengar ini. Satu persatu, meskipun sisa kalimatnya sangat mengagumkan, mereka tidak tahan dengan Gunung Erlong. Itu lucu. Pria gemuk Wu Jie buru-buru berkata, Bos, ini aku. Berikan aku seluruh dominasi, setidaknya tingkat Erlongshan. Oke, Anda sedang menunggu, punya. Zhang Yu mengangkat pena dan menulis, bertani penuh kasih sayang, di siang hari. Keringat menetes ke tanah, siapa tahu makanan Cina itu sulit. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia berkata, Bagaimana dengan pria gemuk? Puas. Wu Jie mengerutkan kening saat ini, bos. Mengapa saya mendapatkan puisi untuk saya sekarang? Nilai puisi ini juga telah turun. Tidak sebagus milik Lao Zhao dan Lao Lu. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Zhang Yu tersenyum, puisi ini adalah puisi terbaik. Oke, lihatlah betapa tingginya konsepsi artistik dalam kata ini. Wu Jie mengerutkan kening, tinggi memang tinggi. Tapi itu terlalu sederhana, tidak ada konotasi ideologis yang mendalam. Anda melihat jendela Lao Zhao dengan siling kian Kyu Sui. Anda melihat, awan soliter sendirian untuk bebas newbie milik Lao Lu. Saat Anda sampai di saya, sudah siang. Bagaimana jika Panitra mengatakan saya adalah sebuah puisi? Bukankah itu akan berurusan dengan saya? Ganti, yang lain. Bos, beri saya yang lain. Untuk Anda tidak masalah. Petik 2 Saat pertama kali melihat puisi-puisi kuno Zhang Yu, mereka dikembalikan. Mereka terdiam dan berkata, Bukankah Anda hanya menginginkan konotasi? Kalau begitu, aku akan menambahkan beberapa kata untukmu. Dia berbalik dan menulis di bagian belakang. Milet, 10 ribu benih dipanen di musim bugur, dan tidak ada tanah kosong di seluruh dunia. Petani masih mati kelaparan. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia berbalik dan berkata, Gemuk. Ayo turun. Sesuai dengan kalimat sebelumnya, konotasi ideologis juga telah dimulai, dan realisme ironis telah dimulai. Tidak masalah sekarang. Awalnya, orang-orang di kelas melihat Zhang Yu menulis beberapa kalimat pertama dan berbisik sebentar. Lihat, Zhang Yu juga menulis puisi ini, dan tampaknya orang ini tidak begitu tidak manusiawi. Akibatnya, begitu paragraf kedua muncul, orang-orang di kelas melihat taring. Paragraf kedua telah mengangkat ranah puisi ini banyak, dan memiliki makna akupuntur yang kuat. Zhang Yu terkesan. Si, gendut Wu melihat beberapa kata terakhir ini, dan mencintai dan membenci. Lihatlah keseluruhannya. Tulisan yang luar biasa. Masalahnya adalah dia bukan orang bodoh. Di kalimat terakhir, petani itu masih mati kelaparan. Jika dikirim, itu akan membuahkan hasil. Wu Jie berkata, Bos, apa yang Anda tulis terlalu dibesar-besarkan. Apakah saya berani mempostingnya, jika direktur kuno kantor urusan akademik mengetahuinya. Jangan menyeretku ke pintu masuk sekolah saat itu, dan mengukulku sampai mati. Hahaha, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, orang-orang di kelas mengerti pernyataan Wu Jie. Tiongkok Sosialis baru ini, tulis kalimat ini, bukankah ini senter di dalam lubang. Zhang Yu sendiri tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku bilang gendut. Kurasa kau akan melupakan paragraf pertama. Empat kalimat pertama jelas-jelas inspiratif. Meskipun sederhana, itu telah diwariskan dari zaman ke zaman. Bagaimanapun, aku telah memberikannya kepadamu. Aku menulis dua paragraf, berpikir dan berpikir, inspiratif dan inspiratif. Tidak lebih, Wu Jie menghela nafas dan berkata, Lupakan saja. Kalau begitu aku akan pergi ke paragraf pertama. Ini saatnya bagi Su Yiming. Tiba-tiba berkata, Bos juga menulisiku belatung. Zhang Yu belum berbicara. Wu Jie berkata, Boom, jangan terlalu merepotkan. Kalau begitu paragraf kedua Minong akan kuserahkan padamu. Aku gila. Aku tidak berani mengirimnya. Aku tidak ingin mati. Kata Su Yiming. Hahaha, Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Zhang Yu tertawa, Tidak apa-apa. Aku akan menulis paragraf lain untuk Yiming. Aku memikirkannya, Di sana. Seluruh kelas mendengar suara gading, Bagaimana mungkin mereka memilikinya lagi? Apakah kau punya otak manusia? Ayam tidak bertelur secepat dirimu. Zhang Yu menulis bahwa riasan Jasper, Ying Liu, setinggi pohon, dan ribuan sutra hijau menggantung. Aku tidak tahu siapa yang memotong daun-daun halus itu. Angin musim semi di bulan Februari seperti gunting. Setelah Zhang Yu selesai menulis kalimat-kalimat ini, dia memukul-mukul. Seluruh kelas bertepuk tangan. Sekarang mereka tidak puas. Ini juga hebat. Terlalu hebat. Tidak ada puisi yang lebih baik dari ini. Hahaha. Su Yiming tertawa dan berkata, Baiklah. Aku mau ini. Zhang Yu berkata, Baiklah. Kalau begitu kelas kita hampir berakhir. Titik-titik-titik. Ah Zhang Yu, tuliskan juga satu untukku. Sebuah suara berkata, Titik-titik-titik. Zhang Yu mendonga, tetapi itu adalah Tan Xiaonan, mengerutkan kening, jangan tulis sendiri. Tan Xiaonan berkata, Aku menulis satu lagu lagi setelah aku menulisnya. Bukankah mungkin bagi seseorang untuk menerbitkan tiga lagu? Aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus menulis yang bagus. Zhang Yu mendengar kata-kata itu dan mengangguk, Baiklah. Kamu, tunggu, di sana. Orang-orang di kelas itu mati rasa. Setelah beberapa saat, kamu tidak akan menjadi manusia. Zhang Yu menulis, Bunga persik di pintu ini tahun lalu hari ini. Wajah manusia bunga persik berwarna merah, dan wajah manusia itu masih tidak tahu harus ke mana. Ruangan itu sekarang sunyi. Keheningan di kelas bahkan sedikit aneh, termasuk Tan Xiaonan sendiri. Zhang Yu adalah seorang jenius, dan semua orang di kelas tahu bahwa ia telah mencapai hasil yang luar biasa di seluruh kalangan sastra dan seni. Namun, yang tidak diduga oleh orang-orang di kelas adalah bahwa Zhang Yu sangat jenius dan sangat berlebihan. Penciptaan puisi tidak sesederhana itu. Orang-orang yang telah melakukannya juga tahu jenis perasaan gelisah saat duduk dan berpikir keras. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang ingin menulis dan menulis, akan sangat bagus untuk menulis, dan satu lagu lebih dilebih-lebihkan daripada yang lain. Ini sama sekali tidak terpikirkan. Semua orang di tempat kerja terkejut dengan kejeniusan Zhang Yu. Bahkan Ge Wenhui sendiri merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Zhang Yu, ia hanya berada di langit dan surga, apalagi seumur hidup. Itu adalah 10 masa kehidupan, 100 masa kehidupan, dan ia tidak dapat mengharapkan hal itu terjadi. Zhang Yu melihat bahwa ruangan itu sedikit aneh. Sambil mengerutkan kening, ada apa denganmu? Mengapa begitu sunyi? Sambil berbicara, dia menatap Tan Xiaonan lagi dan berkata, bagaimana dengan Tan Xiaonan? Kamu tidak puas dengan puisi ini? Tan Xiaonan menghela nafas, jangan bilang aku tidak puas. Kalau begitu aku terlalu gila. Aku sangat puas. Itu saja. Titik-titik-titik. Pemimpin, kamu juga menulis lagu untukku. Aku juga menginginkannya. Tuliskan aku lagu lain. Dan aku, dan aku, titik-titik-titik. Ada banyak orang di kelas, dan Zhang Yu diminta untuk menulis lagu untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki perasaan bahwa setelah membaca puisi Zhang Yu, apa yang ditulisnya seharusnya tidak diunggah sekarang. Zhang Yu tidak menolak untuk datang. Dia menulis lebih dari 30 lagu dalam satu tarikan nafas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seekor banteng dengan dukungan 300 puisi Tang? Namun, perilaku kreatif Zhang Yu yang hanya berhenti sejenak membuat orang-orang di kelas mati rasa dan tidak bisa berkata-kata. Hampir setiap orang memiliki perasaan bahwa tidak ada seorang jenius pun di dunia ini, tetapi Anda belum pernah melihatnya. Ketika seorang jenius sejati berdiri di hadapan Anda, siapapun yang ingin menantang penuh dengan kelemahan, karena di samping matahari, hiasan bintang apapun tidak ada artinya. Zhang Yu mendapatkan semua orang yang membutuhkan dan mengunggah puisi-puisi ini. Dia menghela nafas lega, oke, Anda sudah siap. Itu saja. Sukian Kian tidak bisa berkata-kata saat ini. Berkata, bisakah Anda melakukannya, Zhang Yu? Saya pikir Anda telah menulis terlalu banyak dan mati rasa. Kamu belum menulisnya. Hahaha. Seluruh kelas mendengar tawa dan menjadi bola. Kemudian Zhang Yu mengingatnya, dan dia memberanikan diri untuk bekerja keras selama setengah hari. Berkata, Oh, ya, mengapa aku lupa aku? Apa yang harus kutulis? Jika aku punya, aku akan menulis ini. Setelah itu, dia bangkit dan menulis kesedihan remaja. Di papan tulis, jatuh cinta pada lantai. Jatuh cinta pada lantai untuk mengungkapkan kesedihan atas kata-kata baru. Hari ini, rasa sedipenuh dengan kekhawatiran. Aku masih belum punya waktu untuk berbicara, tetapi aku merasa langit sejuk untuk musim bugur yang baik. Setelah Zhang Yu menulis, dia berkata, Aku akan melakukan ini. Orang-orang di kelas melihat kata-kata di papan tulis dan mulai berbicara satu sama lain. Tampaknya cukup kontroversial. Fang Suksing berkata, Pemimpin regu, meskipun kamu menulis ini hebat, tetapi tidak terlalu menggigit. Jika dikirim, kamu tidak dapat membuat masalah. Zhao Zijun berkata, Sungguh kutukan. Apakah masih ada kata penjara? Jangan kita bicara. Li Jie berkata, Tidak. Menurutku tidak apa-apa. Kata, Bos, sangat dalam. Dan itu bisa membuat kawan-kawan veteran yang selalu mencari masalah dengan kita untuk melihatnya. Jangan membuat semua permainan yang tidak berguna ini setiap hari. Kita masih merasa kita tidak cukup lelah. Wu Jie berkata, Li Jie benar. Aku mendukungmu, Bos, kamu tinggal posting ini. Ya, aku juga. Ditulis dengan baik. Kami semua mendukungmu. Untuk sesaat, ada tanggapan yang konstan. Su Kian Kian berkata, Aku tidak melihatnya dengan baik. Meskipun kata ini ditulis dengan baik, itu jelas bertentangan dengan kebijakan besar permainan dan dapat ditepis. Atau kamu dapat menulis yang lain. Jika kamu menyikatnya, apakah kamu tidak punya kesempatan? Tan Xiaonan juga berkata, Aku pikir Kian Kian benar. Zhang Yu, karena bakat sastramu, tidak dapat belajar gemuk hari demi hari. Beberapa dari mereka sangat sinis. Lebih baik bersikap positif. Ketika si pria gemuk mendengar kata-kata itu dan memutar matanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dalam hatinya, dia setuju sekarang. Lu Zikuan berkata, Bos, wakil dan anggota Tan juga benar. Jika Anda seorang jenius, jika ada alasan di dunia ini jika itu ditepis. Hahaha. Orang-orang di kelas tersenyum. Pada saat yang sama, saya merasa bahwa jika Zhang Yu ditepis, gaya permainan ini akan terlalu rendah. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, tidak masalah jika saya dapat memilih. Saya juga tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak dapat melakukannya karena saya tidak dapat memilih. Anda dapat mengatakan ya, hehehehe, seluruh kelas tersenyum bersama. Itu saja, saya di sini, saya tidak akan mengubahnya. Zhang Yu memutuskan untuk menulis puisinya di atas kertas, lalu mengetiknya ke komputer, mengirim email, dan berhasil mengirimkan naskahnya. Zhang Yu memilah naskah-naskah di atas meja dan menatanya dengan rapi, yang merupakan tugas politik lengkap. Sore harinya, Han Saoli pertama-tama menyelesaikan kelasnya dan datang ke kelas 12. Setelah memasuki ruangan, dia melihat ke arah Sukian Kian dan berkata, Sukian Kian, apakah tugas kelasmu sudah selesai? Sukian Kian berkata, sudah selesai. Guru Han, sudah di podium, Han Saoli tidak menyangka kelas 12 akan berjalan cukup cepat. Kupikir aku mungkin tidak akan mendapatkannya sekarang. Dia mengangguk puas, datang ke podium, membalik naskah di atas meja. Tak lama kemudian, dia semakin terkejut, dan kemudian hampir tercengang. Asli atau palsu, ini ditulis oleh kelas 12. Levelnya sebenarnya sangat tinggi, lebih dari 100 jalan untuk membuang kelasmu. Tidak, kamu tidak bisa menyatukannya. Ini benar-benar surga dan bumi. Han Saoli tampak terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia mendonga dan berkata, Sukian Kian. Ini semua adalah kontribusi dari kelasmu. Ya, kata Sukian Kian. Bagaimana kelasmu bisa menulis dengan sangat baik? Han Saoli mendengar jawabannya, dan membalik naskah itu dengan terkejut. Aku tidak menyangka. Tingkat puisimu sangat tinggi. Itu membuatku tidak berani percaya. Hahaha. Seluruh kelas tentu tahu apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, tersenyum bersama. Tidak ada yang mengungkap misteri itu. Wu Jie berkata dengan suara lantang, Tuan Han, dapat dilihat dari kompetisi puisi ini bahwa warisan budaya kelas kita biasanya sangat diremehkan. Kompetisi ini, di bawah kepemimpinan monitor, kami mengeluarkan kekuatan penuh kami. Dapat juga dikatakan bahwa kerja keras dan meditasilah yang membuat karya-karya ini sekarang. Jika kita masuk babak berikutnya, apakah ada hadiah di sekolahan Saoli tertawa? Tentu saja ada hadiah. Kantor urusan akademik mengatakan bahwa kali ini kompetisi nasional, jika babak penyisihan kedua, sekolah memberi hadiah seribu yuan dalam bentuk uang tunai. Dan Biro Pendidikan juga memiliki hadiah yang lebih tinggi dari sekolah. Orang-orang di kelas hampir senang ketika mereka mendengar bahwa mereka punya uang untuk mengambilnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang membuat Zhang Yu menulis puisi sangat mengerikan. Tentu saja, ada juga orang-orang yang tidak senang yang terhambat oleh tulisan mereka yang tidak berguna oleh Zhang Yu. Sekarang mereka semua menyesal, itu hanyalah kematian untuk menghadapi uang untuk menderita. Han Saoli melihat sekelompok anak laki-laki di kelas 12, satu persatu, seolah-olah mereka berada di babak berikutnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, begitu, jangan terlalu senang untuk kalian. Kalian bisa masuk di babak penyisihan berikutnya, hanya akan ada 100 orang di seluruh negeri, dan hanya 10 orang yang akan dapat masuk ke final. Pikirkan tentang berapa banyak siswa sekolah menengah pertama dan atas di seluruh negeri. Tentu saja, karena kompetisi ini diadakan di kota kami, Biro Pendidikan Memimpin hanya diperlukan bahwa semua siswa di kota kami berpartisipasi. Di kota-kota lain, tidak mungkin untuk memberikan perhatian yang sama kepada kota kami. Tetapi meskipun demikian, harus ada setidaknya 100 ribu siswa yang memenuhi syarat di negara ini, dan bahkan mungkin ada ratusan ribu karya. Kalian semua menulis dengan baik, tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke babak berikutnya. Jika tidak, sekolah akan mengeluarkan hadiah seribu yuan hanya untuk babak berikutnya. Dan itu tidak termasuk hadiah dari Biro Pendidikan. Dapat dilihat bahwa memasuki babak berikutnya sangat sulit. Peluangnya tidak kurang dari seper seribu. Petik 2 Ketika semua orang di kelas 12 mendengarnya, suasana hati yang berapi-api turun drastis. Mungkin dalam kategori mereka, puisi Zhang Yu memang lebih baik dari satu. Tetapi jika Anda membandingkannya secara nasional, itu mungkin tidak terjadi. Dengan begitu banyak orang di seluruh negeri, tidak banyak orang jenius yang tersisa. Ilusi itu hancur, dan semua anggota kelas 12 menjadi tertarik lagi. Han Shaoli tersenyum ketika dia melihat ini, dan mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, dan meninggalkan kelas dengan naskah itu. Dengan cara ini, kelanjutan langkah demi langkah. Semester baru dimulai, dan Zhang Yu memulai kehidupan sekolah lagi. Kelas diadakan di siang hari, dan dua novel disiarkan dan diperbarui di malam hari. Zhang Yu menjalani langkah demi langkah, yang sangat memuaskan. Pada hari-hari berikutnya, siaran langsung, Peerless Double Pride telah memasuki jalur yang benar. Seiring berjalannya alur cerita, semakin banyak orang yang menontonnya. Dapat dikatakan bahwa ini sangat panas. Veilong.com dan Zhang Yu kembali menghubungi satu sama lain, mengirim perjanjian lisensi, memutuskan untuk berinvestasi Rp850.000 untuk membeli hak cipta audio dari Suang Jiao yang tak tertandingi. Zhang Yu sangat puas dengan harganya. Meskipun hak cipta audio dari Suang Jiao yang tak tertandingi, itu tidak terjual sebanyak siyao-ao. Tetapi sekali lagi, jumlah siaran langsung dari Suang Jiao yang tak tertandingi tidak banyak tersenyum. Bukan untuk mengatakan bahwa jumlah kata dalam Peerless Double Pride lebih sedikit daripada siyao-ao. Ini adalah gaya penulisan kuno, yang tidak cocok untuk mengadaptasi terlalu banyak episode. Karena tulisan kuno sangat rincin, bagi Zhang Yu di sini, tidak ada banyak ruang untuk adaptasi. Bahkan jika kecepatannya lebih lambat, setengah episode siyao-ao Jianghu adalah batasnya. Siyao-ao terutama dialog dan detail adegan, tidak terlalu banyak dijelaskan. Bagi Zhang Yu, ada banyak tempat untuk menambahkan bahan bakar dan cuka, jadi ada lebih banyak episode yang disiarkan langsung, dan harga alaminya bisa sedikit lebih mahal. Anda harus tahu bahwa kali ini dua rekan yang sombong, hanya setengah dari episode siyao-ao, dapat menjual 850 ribu, yang telah menambah banyak nilai bagi Zhang Yu, dan juga membuatnya sangat puas. Kesombongan ganda yang tak tertandingi secara alami adalah api, dan pengembangan perjalanan ke barat bahkan lebih penting. Seiring berjalannya waktu, banyak orang secara bertahap mulai memperhatikan buku suci ini, dan banyak forum sastra profesional, nama buku ini muncul berkali-kali. Dari waktu ke waktu, beberapa orang merekomendasikan buku ini yang disebut sebagai karya agung terbesar kelima di Tiongkok. Pada awalnya, karena konten perjalanan ke barat masih relatif kecil, bahkan jika seseorang melihat judul seperti itu, itu bukan masalah serius, dan sering dipuji oleh publik. Perjalanan ke barat ini terlihat bagus saat ini, tetapi itu berarti Anda selalu baik. Kebanyakan orang tidak percaya bahwa pengarang yang disebut gurita ini dapat mempertahankan tingkat penulisan yang begitu tinggi. Selain itu, setelah pembukaan Zhang Yu, pembaruannya tidak sekuat saat liburan. Tidak stabil sekali sehari, terkadang sekali setiap dua hari, atau bahkan tiga hari. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa gurita itu akan segera habis, dan apa yang disebut lima mahakarya utama akan segera menjadi kasim. Tetapi seiring berjalannya waktu, meskipun pembaruan Zhang Yu lebih lambat dari sebelumnya, dia tetap memperbarui, dan tidak berhenti berubah, dan tingkat penulisannya tidak turun sama sekali. Plotnya juga loop-by-loop, sangat menarik, dan tingkat pembukaan otaknya dapat dikatakan menakjubkan. Ini juga membuat banyak pembaca dengan literasi sastra tinggi melihat keinginan untuk berhenti. Bahkan pembaca banyak novel daring memuji buku ini. Sebagian besar pembaca novel daring tidak begitu suka membaca bahasa Mandarin klasik. Bukannya saya tidak mengerti, saya hanya menonton novel daring, sebagian besar untuk bersantai, dan untuk mengurangi stres yang disebabkan oleh pekerjaan atau belajar. Jika Anda terlihat terlalu lelah, Anda tidak akan bisa bersantai. Apa kesenangannya? Itu tidak meminta masalah, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menyukai novel gurita. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu memiliki beberapa novel berturut-turut, yang semuanya sangat menarik. Perjalanan ke Barat ini bahkan lebih menakjubkan dan tak terbayangkan, sehingga status Zhang Yu sebagai penulis artikel web telah meningkat menjadi penulis tingkat dewa yang hebat. Meskipun tidak ada biaya untuk perjalanan ke Barat, para pemberi penghargaan seperti militer. Untuk karya yang benar-benar luar biasa, pembaca tidak akan mengorbankan uang untuk pujian. Reputasi perjalanan ke Barat semakin populer. Zhang Yu juga telah menerima panggilan dari beberapa platform web skala besar dan penerbit besar akhir-akhir ini. Meskipun Zhang Yu tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan panggilan telepon, itu adalah subjek dan mereka berencana untuk menandatangani sendiri, terutama perjalanan ke Barat ini. Tentu saja, kutipannya tidak rendah dan kondisinya lebih baik dari satu, dan saya harus mengatakan bahwa mereka tulus. Namun, Zhang Yu tidak membuat pernyataan langsung, mengatakan ya, masih tidak setuju, katakan saja tunggu dan lihat. Zhang Yu agak kuno, dia terutama ingin melihat sikap Zenith Chinese. Jika Anda tidak mendengarkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Seberapa besar dunia ini, dengan level Journey to the West, masih banyak pelanggan kaya. Selain itu, kontrak antara Anda dan Vertex pada dasarnya adalah kontrak kerjasama. Tidak ada batasan hukum bagi kedua belah pihak, dan Anda dapat bergerak bebas. Kantor pusat perusahaan Apex.cn juga mengadakan pertemuan tertutup untuk tujuan ini, yang tidak umum di masa lalu. Mungkin, The Peerless Double Pride adalah karya yang bagus, tetapi ada banyak karya bagus di puncak. Bahkan jika Peerless Double Pride begitu luar biasa, itu bukan masalah besar. Tetapi, Journey to the West tidak sama melihat buku, perjalanan ke Barat kemungkinan besar akan sebanding dengan status keempat karya klasik. Dan penulisan buku ini tidak seperti yang Anda pikirkan, Anda dapat menulisnya. Munculnya buku semacam itu di platform Vertex sendiri tidak kurang dari memicu gempa bumi di dalam platform. Situs web Apex Chinese dibuat hingga hari ini, meskipun sudah menjadi pemimpin literatur daring domestik. Namun, tidak ada tempat di pasar literatur ortodoks. puncak dari platform sastra yang mengabadikan dirinya sendiri sepanjang tahun, dan hal-hal yang dapat diperoleh tidak lebih dari beberapa novel web. Sering dibenci oleh kalangan sastra ortodoks juga merupakan norma. Meskipun perusahaan telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, posisinya di kalangan sastra tidak pernah naik. Hal ini juga membuat para senior jaringan China malu ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran budaya. Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara, dan mereka selalu memberi kesan bahwa mereka adalah pemula. Munculnya, Journey to the West mengubah situasi dalam satu gerakan. Tidak mungkin membayangkan sebuah novel yang sebanding dengan empat buku terkenal di platformnya. Mungkin untuk platform berbasis web, laba sangat penting, tetapi ketika skala platform berkembang ke skala tertentu, maka hal-hal selain laba harus ditanggapi dengan serius. Ini mewakili status keseluruhan platform dalam sistem sastra, bangkit. Para eksekutif puncak percaya bahwa apa yang disebut platform perusahaan untuk mempromosikan pasar budaya ke depan hanyalah slogan, tidak ada bukti khusus. Tetapi sekarang berbeda, Journey to the West adalah bukti terbaik. Novel yang luar biasa seperti itu diciptakan oleh penulis perusahaannya. Tidak bisakah ini sepenuhnya membuktikan kontribusi perusahaannya terhadap pasar budaya. Para eksekutif puncak Zenit memutuskan setelah rapat tertutup. Selama Zhang Yu setuju untuk tetap menyimpan perjalanan ke barat, di situs web Zenit berbahasa Mandarin untuk pembaruan dan rilis. Situs web tersebut akan memberi Zhang Yu gaji tahunan 1 juta dan akun Zhang Yu ditingkatkan menjadi penulis tingkat berlian. Persentase tertinggi diambil dan tidak ada klausul pembatasan yang ditambahkan ke perjalanan ke barat selama buku ini dapat diidentifikasi nanti. Ini adalah proyek budaya utama yang dibuat oleh situs web Vertex berbahasa Mandarin. Ketulusan Zhang Yu yang besar hati tentu saja membuat Zhang Yu sangat puas. Mungkin dalam hal kondisi, harga puncak bukanlah yang tertinggi. Namun menurut Zhang Yu, yang dibutuhkan adalah selama ada ketulusan, bagaimanapun juga, kerjasama antara dirinya dan Apex sudah cukup baik. Titik-titik-titik, selama periode ini, Zhang Yu juga menerima kartu anggota dari Asosiasi Musisi Tiongkok dan sejak itu resmi menjadi anggota Asosiasi Musik Nasional. Pada saat yang sama, Asosiasi Musik Provinsi juga mengeluarkan undangan untuk bergabung dengan Zhang Yu melalui Asosiasi Musik Songhai. Tentu saja, Zhang Yu sangat senang. Semakin banyak kehormatan yang ada, tentu saja semakin baik. Bagaimanapun, Zhang Yu merasa bahwa dia adalah Ben, jadi dia tidak membebani dirinya sendiri. Titik-titik-titik, kompetisi puisi pemuda nasional juga sedang berlangsung. Panitia penyelenggara kompetisi ini diselenggarakan bersama oleh Panitia Kompetisi, Asosiasi Kompetisi Nasional dan Asosiasi Provinsi Dongsing dan proses peninjauan akan dimulai segera setelah batas waktu pengiriman. Kompetisi ini menerima ratusan ribu kiriman dari seluruh negeri. Panitia penyelenggara harus terlebih dahulu memilih entry untuk putaran pertama dan memilih beberapa yang lebih baik. Tindak lanjuti dengan putaran kedua pemilihan ulang. Seleksi kali ini relatif serius dan setiap pengulas harus mempertimbangkannya kata demi kata dan memutuskan apakah ada plagiarisme. Akhirnya, kita bisa memasuki putaran ketiga. Seleksinya adalah pengulas junior mengambil karya yang menurutnya lebih baik dan memberikannya kepada sepuluh ketua tim dalam kelompoknya. Setelah ketua tim memeriksa ulang, karya-karya tersebut diserahkan kepada juri kompetisi dan semua orang bertemu untuk berdiskusi. Pada akhirnya, kekurangannya dihilangkan dan seratus dari mereka dipilih untuk mengikuti kompetisi pendahuluan. Asosiasi Penulis Nasional dan Asosiasi Penulis Provinsi Dongsing membuat ratusan pengulas junior selama periode ini. Setiap orang secara acak mendistribusikan ribuan kiriman untuk disaring. Setelah beberapa hari pemilihan pendahuluan dan pemilihan ulang, hampir seratus pengulas junior ini mengambil karya-karya pilihan mereka, mencetaknya, dan menyerahkannya kepada ketua tim kelompok mereka. Sepuluh ketua tim, setelah diperiksa ulang, kemudian memilih yang bagus, mendapatkan kelompok juri kompetisi, mengadakan pertemuan untuk membahas. Kelompok juri terdiri dari sepuluh ketua tim, pemimpin redaksi majalah terkait dari Asosiasi Penulis Nasional dan pemimpin Asosiasi Penulis Provinsi. Changyi adalah ketua Asosiasi Penulis Provinsi Dongsing, anggota Asosiasi Penulis Nasional, dan kader di tingkat kantor utama. Dia adalah ketua panitia penyelenggara dan juri kompetisi ini. Changyi berkata, kali ini sulit bagi semua orang. Mari kita laporkan, berapa banyak karya yang dipilih masing-masing kelompok. Setiap ketua kelompok melaporkan jumlah total naskah di tangan mereka, yang terbanyak lebih dari seratus enam puluh dan yang paling sedikit lebih dari delapan puluh. Totalnya lebih dari seribu tiga ratus. Changyi akhirnya mengangguk dan berkata, Bagus sekali, ada lebih dari seribu karya di babak ketiga. Tampaknya tugas tim peninjau kita tidak mudah. Katakan saja, di sela-sela kata-katanya, dia melihat ke arah wakil kepala beberapa tim peninjau di sekitarnya. Tim juri, wakil ketua tim, anggota Asosiasi Penulis Nasional, pemimpin redaksi majalah puisi New Guofeng, Wu Changhao berkata, Kami tidak menjalankan kompetisi sekali atau dua kali. Kami harus mengatakan bahwa itu tidak mudah sekali. Tim peninjau, wakil ketua tim, anggota Asosiasi Penulis Nasional, pemimpin redaksi majalah sastra Tiongkok, Lu Jin Seng berkata, Tidak. Berjuang di garis depan sepanjang tahun, ini mati rasa. Kelompok juri, wakil ketua tim, anggota Asosiasi Penulis Nasional, pemimpin redaksi majalah sastra penulis, Yurong berkata, Kontes puisi, bagaimana bisa lebih baik daripada kontes novel? Setidaknya pendek dan cepat, jika ini adalah kontes novel, lebih dari seribu naskah, apa yang ingin kita evaluasi? Baru saat itulah itu akan dilakukan. Hehehehe, juri mendengar senyuman. Changyi berkata, Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pemimpin kelompok pertama. Pemimpin not mengangguk, datang ke posisi proyeksi, mengeluarkan sebuah naskah, meletakkannya di depan kamera, dan teks diproyeksikan ketirai besar. Tulisan tangan di kertas terlihat jelas. Semua orang melihat ke atas dan memutuskan apakah akan dipilih. Dengan lebih dari seribu kiriman, hanya seratus yang memenuhi syarat untuk babak penyisihan. Sebagian besar dari mereka harus dieliminasi. Tentu saja, lebih sedikit yang tersisa dan lebih banyak yang tereliminasi. Semua orang di ruangan itu terus berdiskusi dan mengomentari puisi dan syair, dan akhirnya memutuskan apakah akan tinggal atau tidak. Kelompok pertama selesai. Pemimpin kelompok membagi naskah yang dipilih menjadi dua, naskah yang tidak sesuai, dan naskah yang dieliminasi. Setelah menyelesaikan pesanan, mereka meninggalkan proyektor. Diikuti oleh kelompok kedua, kelompok ketiga, pada dasarnya satu kelompok ke bawah, satu kelompok ke atas, selangkah demi selangkah. Pada hari pertama, ketiga kelompok selesai sepanjang hari, dan tim peninjau sudah cukup lelah. Beberapa karya yang ditulis dengan buruk masih oke. Mari kita lihat dan beri mereka, tetapi, tidak apa-apa untuk menulis dengan baik, itu tidak lebih dari kata, lulus, dan masalahnya tidak besar. Tetapi beberapa yang lebih kontroversial akan sedikit lebih merepotkan, perdebatan tidak akan dikatakan untuk waktu yang lama, tetapi juga pengungutan suara. Pada hari kedua, proses seleksi berlanjut pekerjaan seleksi dilakukan selangkah demi selangkah. Sebanyak empat kelompok penyerahan diselesaikan sepanjang hari. Bukan karena kelompok peninjau lebih efisien, tetapi hari ini ada lebih sedikit penyerahan kelompok kecil, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. Pada hari ketiga, pemimpin kelompok kedelapan menyelesaikan naskahnya, mengemasnya, dan meninggalkan posisi proyeksi. Pemimpin kelompok kesembilan datang ke posisi proyeksi dan berkata, kelompok saya memiliki banyak naskah untuk dipilih. Totalnya ada lebih dari 160. Semua orang telah bekerja keras. Changyi tertawa, ketua tim pemimpin. Apakah Anda biasanya sangat pemilih? Saya pikir Anda dapat memilih naskah paling sedikit kali ini, tetapi Anda masih mendapatkan yang paling banyak. Hehehe, tidak seperti biasanya, tidak ada di sini kerabatmu. Hahaha, tanda seru, para anggota juri tertawa. Ketua timbai tertawa, ketua Chang, Anda tidak memikirkannya. Saya sendiri tidak memikirkannya. Saya benar-benar punya banyak naskah bagus di sini, atau Anda dapat memeriksanya jika Anda punya waktu. Benarkah? Ini sama kusutnya dengan saya. Kalau tidak, Anda lihat saja lagu ini. Bagaimana menurut Anda? Setelah ketua timbai selesai berbicara, dia mengeluarkan naskah pertama dan meletakkannya di bawah kamera. Sederet tulisan tangan terpantul jelas di layar proyeksi besar. Dalam, kuiju, dua jangkrik kuning bernyanyi dan pohon willow, sekelompok burung kuntul terbang ke langit, jendela berisi salju siling kian kiu, dan gerbang diparkir di kapal jiangan. Para anggota tim peninjau mengangguk setelah melihat kata-kata ini. Yu Rong berkata, penulis puisi ini berani menggunakan genrenya sebagai namanya. Itu mendominasi. Luo Jin Seng berkata, jangan salahkan orang lain karena mendominasi. Tulisannya benar-benar bagus. Penggunaan pinyu sangat kuno, dan dapat dikatakan ada rasa kebijaksanaan. Wu Chang Hao berkata, penggunaan rima dua karakter sangat tradisional, dan itu sedikit gaya untuk semua orang. Ini adalah karya yang hebat. Bagus. Sangat bagus. Chang Yi melihat lebih dekat dan berkata, itu adalah kontribusi dari sekolah menengah pertama Song Hai. Sangat bagus. Babak penyisihan dan final kompetisi ini diadakan di Song Hai. Jika ada karya Song Hai yang dapat dipilih. Saya percaya pihak pemerintah kota, itu masih masuk akal. Semua orang, dapatkah Anda mengatakan itu? Anda masih tidak dapat melewatinya. Para anggota tim juri saling memandang, suara yang sama berakhir. Pemimpin Bai mendengar itu dan menyingkirkan karya itu. Dia mengambil satu lagi dan memproyeksikannya di tirai. Er Longshan duduk sendiri, semua burung terbang tinggi, awan yang sepi pergi sendiri, saling memandang, hanya Er Longshan. Luo Jin Seng menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, hanya sedikit yang bisa menulis sebaik itu. Yurong berkata, ya, tingkat spiritual puisi itu sangat tinggi. Burung-burung terbang tinggi, dan awan yang sendirian pergi sendiri. Penggunaan, kelelahan, dan, waktu luang, ini sungguh hebat. Wu Changhao berkata, semua orang dapat saling memandang, hanya Er Longshan. Sejujurnya, tulisan antropomorfik ini, tampaknya runcing. Saya yakin hanya penulisnya sendiri yang tahu apa artinya. Para pemimpin tim dari tim peninjau juga menganggup dan menyatakan penegasan mereka. Changyi melihatnya dan berkata dengan aneh, itu adalah karya sekolah menengah pertama Zonghaino. Satu, sekolah ini memiliki warisan budaya yang tinggi. Kedua huruf kapital itu adalah karya yang bagus. Baiklah, apa pendapat kalian? Para juri berkata, selesai. Pemimpin Bai mendengar itu dan menyingkirkan karya itu. Dia mengeluarkan lagu lain dan memproyeksikannya di tirai. Pada hari, Feng Nong, keringat menetes ke tanah pada siang hari. Siapa yang tahu bahwa makanan Cina itu sulit? Para anggota tim juri mengerutkan kening ketika mereka melihat puisi itu, bergumam. Mereka tidak merasakan banyak hal pada awalnya, tetapi kemudian mereka semakin merasakannya. Yu Rong berkata, Ya, ketika saya pertama kali membaca puisi ini, saya tidak merasa senang. Tetapi semakin saya membaca, semakin luar biasa. Meskipun sederhana, tetapi kontrasnya bagus. Apakah Anda melihatnya? Wu Chang Hao mengusap janggutnya, mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan mengerang sejenak dan berkata, Ini benar-benar bagus. Jangan melihat kalimat-kalimatnya yang sederhana, tetapi keadaan pikirannya sangat tinggi. Ada sedikit ironi. Luo Jin Seng menganggup dan berkata, Ya, siapa yang tahu bahwa masakan Cina itu sulit? Bahkan mereka membacanya sedikit marah. Itu bagus. Itu hanya butik. Chang Yi melihatnya dan mengerutkan kening. Aneh. Ternyata itu adalah karya SMP Zhonghai no. Satu, kelas dua belas kelas satu, Wu Jie. Kepada pemimpin Bai, lihatlah dua lagu SMP Zhonghai no.1 tadi. Karya, siapa yang menulisnya? Pemimpin tim, Bai melihatnya dan berkata, Semuanya dua belas kelas setahun. Salah satunya adalah Zhao Zijun. Yang lainnya adalah Lu Zikuan. Chang Yi berkata, Aku tidak menyangka ada tiga orang yang begitu kuat di SMP Zhonghai no.1, dan mereka masih di kelas yang sama. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Hmm, Chang Yi mengerang dan berkata, Kau lihat. Petik dua, Luo Jin Seng berkata, Ya, ini harus didapat. Puisi ini sangat mendidik. Para anggota tim peninjau menganggup pada saat yang sama. Pemimpin Bai mendengar itu dan menyingkirkan karya itu. Dia mengeluarkan lagu lain dan memproyeksikannya ditirai. Dalam, Yong Liu, Riasan Jasper setinggi pohon, dan ribuan sutra hijau menggantung. Entah siapa yang memotong daun-daun halus itu. Angin musim semi di bulan Februari bagaikan gunting. Luo Jin Seng berkata, Oh, setelah membacanya, saya tidak menyangka penulis ini berani menggunakan puisi kuno dengan nama yang sama dari puisi dinasti baru, Liu Wan Fu. Itu juga Yong Liu. Saya sangat yakin. Wu Chang Hao berkata, Meskipun itu juga Yong Liu. Tapi Yong Liu ini tidak kalah hebatnya dengan Yong Liu milik Liu Wan Fu. Yu Rong berkata, Saya ingin mengatakan, puisi ini lebih artistik daripada Liu Wan Fu dalam hal konsepsi artistik. Wu Chang Hao berkata, Mengapa Anda mengatakan itu? Yu Rong berkata, Lihat. Dua kalimat pertama, Riasan Jasper setinggi pohon, dan ribuan sutra hijau menjuntai. Itu adalah kalimat yang sepenuhnya antropomorfik. Gadis dari Xiao Jiabiu, dengan goyangan, menulis pohon willow dengan perspektif yang begitu elegan. Dapat dikatakan bahwa dua kalimat pertama menghidupkan seluruh puisi. Dua kalimat terakhir juga orisinal, dengan pertanyaan dan jawaban, dan dapat dikatakan unik. Saya melihat puisi ini, dan itu akan menjadi kursi pertama karya Yong Liu. Setelah mendengarkan kata-kata Yu Rong, para anggota tim peninjau mengamati lebih dekat. Puisi itu memang luar biasa, menganggukkan kepala dan mengagumi. Imajinasi penulis. Chang Yi melirik penulis dan bertanya-tanya, Mengapa kelas ini lagi? Su Yiming. Tingkat puisi di kelas ini sangat tinggi. Apakah itu kebetulan, atau bimbingan guru itu bagus? Luo Jin Seng berkata, Tidak jelas. Tetapi hal semacam ini tidak dapat dibiarkan menghasilkan karya yang bagus terus-menerus, karena mereka berada di kelas. Chang Yi berkata, Benar sekali. Aku hanya merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Hem, bagaimana sikap semua orang? Lulus atau tidak? Penonton mengangguk dan berkata, Ayo. Pemimpin Bai mendengar itu dan menyingkirkan pekerjaan itu. Dia mengeluarkan lagu lain dan memproyeksikannya di tirai. Wajah manusia bunga persik, di pintu ini tahun lalu hari ini. Wajah manusia bunga persik saling kontras. Wajah manusia tidak tahu harus kemana. Setelah semua orang di tim peninjau menonton, ruangan itu sunyi. Terima kasih telah menonton!